Jelang pelantikan Prabowo-Gibran, sejumlah nama calon menteri mulai beredar di kalangan politisi dan pengamat politik. Nama-nama seperti Bahlila Hadalia, Agus Gumiwang, dan Lodevek Friedrich Paulus disebut akan mengisi kursi kabinet. Tak hanya dari Golkar, Demokrat pun dikabarkan akan menempatkan Agus Harimurti Yudhoyono dan Hinca Panjaitan. Sementara dari Pan, Zulkifli Hasan dan Eko Patrio diprediksi masuk kabinet untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari Partai Gerindra, nama Sufmi Dasko Ahmad dan Budiman Sujat Miko disebut-sebut sebagai kandidat Menteri Potensial. Partai non-parlemen seperti PSI dan PBB juga akan berkontribusi dengan Grace Natali dan Yusril Ihza Mahendra. Selain politisi, kalangan profesional seperti Mahendra Siregar dan Kartika Wiriwat Mojo dikabarkan turut dipertimbangkan. Adik Prabowo Subianto, Asim Joyohadikusumo mengungkapkan akan ada empat lulusan SMA Tarunan Nusantara yang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Namun, Asim Enggan menyebutkan nama-nama yang dimaksudnya. Asim mengatakan mengenai siapa menteri itu nantinya akan diumumkan. Namun, untuk saat ini dia mengaku sudah berjanji untuk tidak membocorkan ke publik dulu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!